Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semuanya disini kita berjumpa kembali disini kita akan coba memperbaiki printer Canon MP287 permasalahan di printer ini dia mengalami Hai error 14 berarti error S14 seperti apa errornya kita lihat ya E14 Oke coba kita lihat ya apa pesan error dari printer ini ketik komputer atau di laptop yang kita gunakan coba kita tes print dulu ya ini Canon MP280 kita klik kanan terus print properties nah ini kita coba perintah spek aja Hai apa pesan yang ditampilkan dari masalah ini Hai nah ini dia Hai coba ya ya di sini the following in country cannot be recognized nice color berarti sini eh Hai tampilan dari monitor dari komputer menunjukkan berarti kateri color tidak terbaca Hai dengan printer jadi sekarang Coba kita periksa langsung atrik kalernya ini kateri color ini ketik warna atau kateri color yang berarti ini ketik hitam ini ketik warna atau ketik kalernya disini coba kita bersihkan ya dengan tisu sepertinya mungkin ada masalah di bagian konektor tapi kalau agak susah seandainya kotoran ini agak susah dibersihkan atau terkena tita coba kita gunakan sedikit air ini air air biasa ya kita tempelkan di tisu kita bersihkan di bagian dalam rumah catrice atau karit coba kita kita bersihkan juga mata dan kena tinta coba sekarang kita pasang kembali ya yang hitam sepertinya tidak ada masalah kita bisa kembali coba kita bersihkan terma sekarang masih E14 tapi sekarang masalahnya pindah di black ink berarti di catric black tadi warna sudah hilang yang di errornya sekarang pindah ke black kita lihat pesan di kembali di pesan di monitor nah disini menunjukkan rekonesnya black nah sekarang coba kita bersihkan juga lah sekalian blacknya kita bersihkan juga ketrik hitamnya kita gunakan sedikit air sepertinya bersihkan sepertinya bersih tapi kenapa bermasalah oke kita lap kita keringkan coba kita bersihkan coba kita bersihkan juga disini coba kita bersihkan juga disini oke coba sekarang kita pasang kembali pastikan pastikan posisi ketrik tepat pada dudukannya sekarang kita tutup kembali ya sekarang menjadi error sepertinya 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 kalau ini gampang kita tekan saja tombol warna merah tahan kira-kira 5 detik tekan tahan sampai lampu digita respon kita lepas tombol warna merah dah lepas kan udah meresponnya ya kan nah ya ya sekarang di monitor menunjukkan ada kotak dialog oke kita okkan saja ya rzeczywiście teman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati